Usai meresmikan Bandara Internasional Yogyakarta, Presiden melanjutkan kunjungan kerja untuk menyerahkan bantuan usaha mikro kepada ratusan pelaku usaha se-daerah istimewa Yogyakarta. Program bantuan modal tersebut bertujuan untuk meringankan beban para pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Supoyo menjadi salah satu perwakilan pelaku usaha mikro dan kecil yang hadir di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Jumat 28 Agustus lalu untuk menerima bantuan pres produktif usaha mikro dari Presiden Jokowi Dodo bersama 29 orang perwakilan lainnya. Sementara itu sejumlah ratusan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya yang juga berasal dari daerah istimewa Yogyakarta mengikuti acara tersebut secara virtual. Presiden menjelaskan pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia ini berdampak luas bagi banyak sektor kehidupan, tidak hanya pada urusan kesehatan tapi juga berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Menurutnya hal tersebut juga dialami oleh 215 negara di dunia, baik negara yang kaya maupun negara menengah. Kita berada pada kondisi yang tidak mudah, kondisi yang tidak dampak karena COVID-19, karena virus corona. Dan ini dialami tidak hanya negara kita, dialami oleh 215 negara di dunia. Negara yang kaya yang besar, kena. Negara yang sedem di tengah, negara kekuang, juga kena. Negara yang miskin, juga kena. Negara kecil, juga kena. Semuanya kena. Pelaku usaha di dunia juga sama saja. Pelaku usaha pintu dan kecil juga sama. Pelaku usaha di tengah juga sama. Pelaku usaha besar juga sulit dan berada pada kondisi yang tidak mudah. Oleh sebab itu, pada kondisi yang seperti ini, kita harus tetap semangat dan tetap harus bekerja keras. Melalui bantuan tersebut, para pelaku usaha mikro dan kecil akan menerima bantuan untuk dipergunakan sebagai modal usaha sebesar 2,4 juta rupiah. Program bantuan ini akan terus diberikan kepada total 12 juta orang pelaku usaha hingga akhir bulan September. Presiden berharap agar bantuan yang murni merupakan hibah tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga berbagai usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh para penerima bantuan tersebut dapat segera kembali meningkat. Tim TVMU memberitakan.